minasan konnichiwa sekarang kita berada di kota naruto pulau shikoku tepatnya di wihara buddha namanya yaitu gokura guji wihara ini adalah wihara atau kuil nomor 2 di pulau shikoku ohinru shikoku atau ziarah kuil di pulau shikoku wihara buddha gokura guji ini memiliki sejarah yang panjang di wihara buddha gokura guji ini kita berdoa untuk keselamatan saat melahirkan juga berdoa untuk kesehatan suasana yang hening juga pemandangan yang indah sekali kuil yang berada di kota naruto merupakan kuil kedua dalam ziarah 88 kuil di pulau shikoku kuil ini merupakan kuil kelahiran anak dibangun pada abad ke-7 kuil gokura guji ini memiliki arti surga gokura guji ini memiliki arti harfiah dalam bahasa jepang yang bermakna surga kuil gokura guji ini memiliki arti harfiah dalam bahasa jepang yang berdoa untuk kesehatan kuil gokura guji ini memiliki arti harfiah dalam bahasa jepang yang berdoa untuk kesehatan untuk menuju ke sini kita bisa menggunakan kendaraan pribadi atau dengan bus atau kereta api dari stasiun kota tokushima kita menuju ke stasiun awa kawabata kemudian jalan kaki dari stasiun sekitar 15 menit ada tangga menuju ke atas disana adalah kuil utama kita berdoa disana adalah kuil utama kita berdoa kuil gokura guji dari rumah saya jaraknya sangat dekat sekitar 15 menit suasananya sangat damai sekali teman-teman bapak mertua dan ibu mertua sedang bersembahyang banyak sekali peziarah setiap hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah berdoa di kuil gokura guji sekarang kita menuju ke kuil buddha berikutnya wihara buddha berikutnya yaitu konsenji sekarang nomor 3 nomor 3 perjalanannya sekitar 30 menit dari kuil kokurakuji kita berada di Itano sekarang teman-teman nuansa khas Jepang sangat kental ini adalah pintu masuk menuju kuil konsenji go 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 sugoi kita menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke kuil konsenji seandainya menggunakan transportasi kereta api kita menuju ke stasiun etano dari stasiun kota tokoshima kemudian berjalan sekitar 10 menit untuk menuju ke kuil konsenji ini selamat menikmati selamat menikmati kokuraku basi sekarang kita akan menuju ke kuil utama kita membersihkan diri dulu kemudian memasuki kuil utama untuk persembah yang disana oh iya teman teman disini ada sumur tua sumur keramat ini digali oleh ku buddhaisi untuk penduduk desa yang menderita akibat kekeringan di lokasi wihara buddha konsenji kita bisa mengambil air dari sumur tersebut untuk keberkahan dan umur panjang nuansanya nuansanya sangat asri sekali di atas sana juga ada kuil kita bisa berdoa disana ini adalah penampakan sumur keramat yang ada di biara buddha konsenji di atas sana oke teman teman terima kasih banyak sudah menonton video ini dan selalu mendukung saluran ini salam dari kami dari pulau Shikoku perjalanan ziarah kuil buddha di pulau Shikoku akan terus berlanjut sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya sayonara mataui bye-bye selamat menikmati